assalamualaikum guys apa kabarnya hari ini aku punya rajangan pepaya jadi rajangan pepaya ini aku iris dengan cara tradisional atau dengan cara zaman dahulu dengan cara memotong dengan pisau jadi guys pepaya di hongpong itu jadi ini ceritanya kan aku kemarin beli pepaya 2 tuh warnanya ijo-ijo dan kayak muda-muda begitu loh guys eh ternyata setelah aku kupas dalamnya merah guys pink-pink begitu guys siapa gak kaget coba tapi gak mengapa ini memang sudah begitu ya guys ya tetapi masih gak lembek gitu ya tetapi kates hongkong bukan kates hongkong sebenarnya nih guys entah taiwan entah cina saya juga gak tahu entah thailand ya guys ya gak nanya sih aku cuma pokoknya beli pepaya muda begitu ya mau tak hosen milih sendiri ya pokoknya milih sendiri ya kalau sudah mateng begini ya gak apa-apa ya guys ya kan gak mateng-mateng beneran mateng-mateng bohongan jadi ini aku masih punya satu yang belum gak iris ya guys ya nah jadi ini semuanya aku iris guys kalau teman-teman aku biasanya dirajang guys eh kok dirajang aku ngomong apa kayak mau itu loh guys pakai itu loh seletra gitu ya apa namanya pasrah itu ya tapi kalau pakai pasrah itu aku pernah nyoba guys itu kecil-kecil gitu lembut-lembut guys jadi aku pengen yang rada besar terus kalau dimakin dimakan itu masih terasa dagingnya gitu loh guys maksud saya itu begitu jadi makanya aku rajang saja guys jadi ini yang sudah selesai satu ungkel ya satu buah kita masukin ke dalam ember dulu biar aku punya tempat ngerajang ya guys nah selanjutnya aku ngeram-ngerajang yang satunya ini pakai pisau ya guys ya nah jadi pisauku ini tajam banget guys jadi aku harus ekstra hati-hati karena kuku-kuku itu sudah sering menjadi korban ya guys ya korban dari pisau terjemah ini jadi bijinya itu lucu guys sebagian ada yang putih sebagian ada yang hitam terus dalamnya ada yang pink terus masih ada yang putih itu dalamannya guys nah jadi jaman dahulu itu ya begini guys ngerajangnya aku masih ingat betul itu waktu itu aku masih kecil masih remaja terus masih besar gitu maksudnya itu ya pokoknya masih mudah gitu guys ya kan dari kecil sudah lihat itu buku aku tetangga aku ngerajang ke atas itu ya begini ditaruh telenan atau pakai parut ya dulu gak ada telenan guys di pasar eh diposok salah di rumah adanya parut ya jadi ngerajangnya itu ngerajangnya begini itu kadang gak pakai langsung aja ditaruh ditampah kemudian di ngerajang ngerajang begitu jadi ada sebagiannya di yang punya telenan ya pakai telenan yang gak punya ya pakai parut tapi kebanyakan pakai parut guys nah ini aku pakai telenan karena jaman now ya guys dan tapi pisaunya ini serem guys makanya aku takut guys tapi buat mau makan untuk ayah osen harus pelan-pelan ya guys dengan sabar jadi ini sekelilingnya aku ambil ya guys dagingnya ya nah begini caranya guys tipis-tipis gak terlalu tipis karena biar nanti gak hancur kalau dimasak begitu jadi pepaya sini itu yang atos itu gak ada guys semuanya lembek-lembek kalau dimasak jadi kalau mau masak harus kita sendiri yang ngira-ngira ya guys ya masaknya itu berapa lama dan mirisnya bagaimana itu selera kita ya guys ya kalau aku sih suka yang masih kruk 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 gitu kayak ayam punya anak gitu ya rasanya maksudnya kruk kruk guys itu namanya apa ayam anaknya kecil-kecil itu ayam angkrem ya 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 ini sudah hampir habis guys aku tuh mau ngomong keras-keras gak bisa guys karena ini bukan rumah aku guys jadi ini bikin kontennya sembunyi-sembunyi ya guys ya diselesela kerja aku sambil main hp nanti hp-nya tak pijet tak tinggal kerja begitulah aku guys jadi makanya kalau suruh cepat dapet dapet apa namanya dapet jam tayang itu beratnya minta ampun guys ini sudah tak usahakan sekuat tenaga aku ya guys bantu like komen dan subscribe dong guys tonton sampai habis ya video aku jangan di skip jangan lupa tekan tombol notifikasinya juga ya agar tidak tinggal video selanjutnya terima kasih banyak semoga teman-teman sehat selalu dan makin susah juga ya pokoknya semangat berbagi cerita berbagi video bagikan video benung guys selesai kalian ya guys ya meskipun hanya mengrajang kates nah ini aku mengrajang ngerajang nah sambil menonton aku ngerajang aku aku ini lagi benar tanya guys ya karena kadang licin guys kepleset gitu miris jadi takut gitu gitu nah aku rajang dulu ya guys sampai habis ya ya Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton sampai habis ya Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Dadah